Terima kasih Anda masih bersama kami melek-melek bareng ya di Selamat Malam Indonesia. Dan kita sudah bersama dengan band Obin The Wall. Boleh mungkin cerita sedikit ini kenapa mau ambil jalur reggae. Kenapa sih? Kalau kita memilih jalur reggae itu karena menurut gue reggae itu salah satu musik yang berbeda. Enak aja gitu aluran musiknya dengan apa sih namanya kalau instrumen musik lebih ke bass gitu. Karena gue sendiri main bass ya. Tapi kan zaman sekarang tuh biasanya lagu-lagunya disco gitu ya. Digabungin sama DJ, DM, gitu kan. Biasanya reggae itu ada orang yang bilang udah gak zaman gitu kan. Nah gimana sih memadu padankan lagu-lagu zaman sekarang sama reggae gitu. Ya sebenarnya sih kalau secara pribadi gue berpikir reggae itu dari asalnya itu banyak pesan-pesan disampaikan. Pesan-pesan moral disampaikan dari setiap lediknya gitu. Benar ya. Dan itu. Satu lediknya itu pastinya ya. Tapi sebelum jauh lagi ini kenalin dulu kali ya. Boleh ya. Langsung pengen nanya-nanya gitu loh. Sudah sabar. Silahkan diperluarkan diri. Silahkan. Langsung aja nih. Kalau perkenalan kok lempar-lemparan. Ini raguannya agak ini ya. Di vocal ada Agis. Terus di gitar ada Chris. Di drum ada Adi. Keyboard ada Rio. Ada DJ-nya ini. Pas lagu pertama DJ-nya gak ada. Lagu kedua DJ-nya ada ini emang gak selalu ada atau gimana? Ada yang tertentu gitu ya. Pertanyaan hari ini dia bintang tamunya. Oh. Ada yang benar. Bintang tamunya. Ya itu benar. Featuring ya. Itu tadi sesuai sama pertanyaan saya ya. Gimana cara memadu padankan lagu reggae sama musik jaman sekarang nih ada DJ-nya. Ternyata bisa. Bisa juga. Sekarang coba kita agak sedikit kasih tantangan. Coba bisa gak lagu gue diregein. Yang mana? Kok gitu sih ya. Jawa-jawa-jawa. Ayo. Kalau misalnya bisa berarti emang. Kalau sedikitnya ya. Gak apa. Emang lagu gue. Saya belum lagi bicara nih. Dia segitu bilangnya kalah. Suaranya yang siang. Oke masih bersama Ovin Jepri. Jangan-jangan gitu dong. Kok, kok gitu sih. Loh kok marah. Jangan gitu sayang. Jangan gitu sayang. Oh no, no. Jangan begitu sayang. Ada lagi tata-tata berikutnya. Laku ini. Kesempurnaan cinta. Coba lagu ya. Kayaknya pas nanti yang mengkupuk. Gak apa-apa dong. Gak apa-apa. Itu namanya tantangan. Iya. Oke. Masih bersama kita. Dengan aliran cinta. Beranggap di dekatmu. Memanjakanku. Arta-artinya kenyamanan. Kesempurnaan cinta. Oh. Aku berjumpa. Bersamamu. Mengajaranku. Apa-artinya kenyamanan. Sempurnaan cinta. Oke, ini sudah berapa lama nih, Obin? Sudah beredar gitu. Nah, biasanya main di Manang aja sih. Sudah jalan 4 tahun sih. Masih barulah. Masih baru. Tapi masing-masing membegang grege-rege semua gitu masing-masing. Kebetulan enggak. Oh. Itu gimana nyatuinnya sih? Loh. Projek inilah yang menyatukannya. Mudah-mudahan. Ini lah yang membawa mereka berikutnya. Nah, ini sudah album. Sudah ada apa tinggalnya? Sudah album. Oh, sudah ada? Sudah. Bagaimana lagi? Belum launching sih. Lagi proses. Oke. Persiapannya berapa lama tuh? Persiapan album. Lama loh. Lama. Lama. Lama ya? Lama 5 tahun itu ya? Ini pernah sibuk. Pada yang ada yang lagi nyangkul kemana. Yang nyangkul yang mana nih? Yang nyangkul yang kemana nih? Ada yang nyangkul yang kemana nih? Ada yang nyangkul yang kemana nih? Ada yang nyangkul yang rambut. Ada yang nyangkul rambut. Lama 4 tahun tuh kayak gitu tuh. Bikin lagu, bikin album tuh jadi gini nih. Jadi gondrong. Oh, gitu. Bener-bener. Nah, ini mbak DJ-nya. Jadi siapa namanya? Namanya siapa? Felin. Felin. Coba kita kabur lagi sama Felin kali ya. Iya, iya, iya. Cantik-cantik pasti dianggurin. Oh, Allah. Udah lama mbak Felin berkolaborasi sama teman-teman yang nyilain ini. Kok mau sih gitu? Jarang-jarang reggae capur DJ. Iya, jarang banget loh. Sebenernya kalau dibilang lama atau enggaknya sebenarnya baru. Baru? Baru latihannya baru tadi ya. Baru tadi ya. Kalau kayak gitu kenalnya di Indonesia. Kenalnya di mana nih? Kenalnya karena komunitas. Komunitas. Ini lagu-lagu reggae? Suka. Apa lagu reggae yang suka disukain? Terutama lagu-lagunya dari Obindep loh. Oh, iya. Malah yang go parling dia enggak suka. Gak suka juga, Pak. Oh, Ubi Forti gak suka Ubi Forti. Oh, suka juga. Oh, suka juga. Coba ses-ses dikitur lagu-lagunya Obindep kali mungkin. Gimana lagunya? Oh, ya tadi. Tanya aja ya tadi aja. Ya, jauh-jauh, Pak. Iya, gak apa-apa ya tadi aja. Gak apa-apa. Udah lupa. Gak apa-apa. Oke loh korangnya. Tapi biasanya kalau gak dihiri, emang lagu reggae, emang apa, genre-nya reggae atau yang lain juga? Agak DM atau gimana? Agak sendiri. Agak diri. Agak diri. Kan udah pernah waktu itu, Kak Indra. Mungkin lupa. Sini ternyata, ya. Yang pernah ketemu. Mantap dong apa-apa. Emangnya. Apa, coba? Ya, itu deh. Pokoknya. Ya, itu juga lupa. Ya, ini ada yang kenapa. Kedepan lagi boleh kasih naiknya lagi ke... Ini Obindep. Kenapa Obindep sih namanya? Ya, kenapa pemilihan namanya itu artinya apa sih? Jadi gini. Oh, namanya dia? Amidya. Jadi, parcer itu tuh teman-teman gak ada yang mau main reggae lagi. Oh, mau nungguan luang. Oh, siang. Oh, oke. Jangan nangis dong, ha? Oh, ayo. Tidak sabar, ya. Terus? Ya, akhirnya. Kok bikinnya sendiri. Sendirian? Sendirian dibantu sama kawan-kawan. Oke. Jadilah seperti sekarang ini. Jadi sekarang masih sendirian apa, Mak? Rame-rame? Itu gimana, dong? Sekarang sebenarnya masih sendiri. Oh, no. Oh, sesendiri. Oh, sesendiri. Jawab. Oh, benar. Kok jadi kayaknya? Gimana sih? Ini, olipnya, mas, sendirian. Eh? Tidak mau sama orang-orang yang nyambung. Oh, ben, kain. Sabatnya aja. Gimana? Nah, masalah kayak malaki. Bukan masalah. Loh, ini nyari band atau gimana sih? Oh, gak nyambung kan? Orang dia lagi sendirian. Oh, maksudnya? Oh, lama-lama. Aku udah ada yang punya. Oh, udah. Ya, maksudnya. Kalau gitu, tadi kan juga sekaligus nyari personil juga, kan? Karena sendirian. Kamu bisa main alfusik, enggak? Enggak. Oh, yaudah. Ya, ini bisa. Tapi enggak bagus. Gimana? Yaudah. Oke, ini jadi ke depannya, rencana ke depan. Mau bikin apa lagi? Kalau mau rampungin album, launching, seperti yang no promo lah. Dan rampungin ini ya, hidup ya. Hidup. Biar gak sendiri lagi. Ya, itu lah. Kalau udah, kalau udah. Kalau udah, kalau udah sendiri, cepat-tau nanti nemu. Nah, itulah. Ada kan, saya sanggup gimana-mana dulu. Cia-cia langsung pada nempel. Oh, oke. Oke, lagi. Oke, langsung aja kita saksikan lagi. Ini apa, next? Apalagi yang mau dipersebahkan? Pencaksilat. Waduh. Ini orangnya aslin, tapi lucu ya orangnya ya. Boleh loh. Kalau bisa nyanyi sambil pencaksilat. Nah, bisa. Oke, baiklah. Kalau gitu, pemirsa ada yang kemana-mana. Karena kita akan kembali lagi dengan informasi yang menarik lagi. Jadi, tetaplah di Selamat Alam Indonesia. And this is Ovin and... The Floor. The Floor. Nah, lo. Ini mana nih? Nah. Dia. Dia. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton